Jadi pertama kita harus bersihkan dari cabang-cabangnya ini Atau dari joki-nya Seperti ini yang namanya joki teman-teman Nah ini Coba lihat Nah disini Nah ini Ini namanya joki ya Jadi joki-nya ini harus kita bersihkan dulu Nah ini cabang ini Di cabang inilah akan terjadi Pertumbuhan tunas Akan terjadi pertumbuhan tunas Nah disini Bakal tunasnya tumbuh dari sini Nah disini lah akan tumbuh tunas Lalu akan berkembang Tunas dan bunganya akan tumbuh disini Begitu maksudnya Jadi ini tidak boleh dipotong seperti ini teman-teman ya Kalau dipotong seperti ini Contoh ya saya akan potong Kalau potong seperti ini Nah begitu Ini akan mati Jadi tidak akan tumbuh tunas Halo teman-teman Selamat datang di vlog saya Di video kali ini Saya mempraktekkan Cara Rolling Atau melilitkan Ranting anggur Ya Can Can anggur Pada kawat Yang sudah tersedia disini ya Nah disini Kami akan rolling Atau lilitkan Rantingnya ini Sebanyak 12 can Atau 12 ranting Ya Ini jenis anggur crimsem Yang di sebelah Bawah ini Maksudnya di kawat yang bawah Paling bawah Itu ada Tiga Tiga ranting Disini tiga Tiga Jadi dua belas Total semuanya Ini Tidak mesti dua belas Setiap Setiap Anggur itu berbeda ya Setiap jenis anggur Jumlah ranting Yang dililitkan Atau yang diruling Itu berbeda-beda Ada yang sepuluh Ada yang delapan Ada yang dua belas Yang sepanjang Sepanjang tahun saya Yang paling banyak Itu dua belas can Jadi kenapa Berbeda-beda Itu tergantung dari Apa namanya Buah yang kita inginkan Kalau misalnya Buahnya terlalu Banyak Jenis anggur Misalnya Sweet globe Karena Delapan can Saja itu Sudah banyak sekali Buahnya Jadi Kalau dua belas can Kita dililitkan Itu akan menjadi Terlalu banyak Dan itu Mempengaruhi dari Kualitas Buah anggur itu sendiri Nah khusus ini Crimson Crimson kenapa Dua belas Karena Tahun-tahun lalu Anggur Crimson Jenis crimson Buahnya sangat kurang Jadi Tahun lalu itu Kebetulan Yang dililitkan itu Atau yang dirolin 10 can Setahun ini Dicoba 12 can Agar mendapatkan Buah yang lebih banyak Nah pertama Teman-teman Saya akan Praktekan Caranya Bagaimana Cara melilitkannya Pertama Ini Pohon ini Anggur Anggur ini Sudah di Pruning Dan sudah Dipuling Jadi Habis pruning Disini tadinya Ranting yang bekas Ada disini Itu sudah Dipuling Dan sudah Dipuling Dipuling itu Maksudnya Sudah dibersihkan Sudah ditarik Sudah dibersihkan Dan ini Sisanya Yang akan kita Rolling Hari ini Jadi Pertama Kita harus bersihkan Dari cabang-cabang Ini Atau dari Jokinya Seperti ini Yang namanya Joki Nah ini Coba lihat Nah Disini Nah ini Ini namanya Joki Jadi jokinya Kita bersihkan Dulu Nah ini Cabang ini Di cabang inilah Akan terjadi Pertumbuhan Tunas Akan terjadi Pertumbuhan Tunas Nah disini Tunasnya Bakal tunasnya Tumbuh dari sini Nah disini Akan tumbuh tunas Lalu Akan berkembang Tunas dan bunganya Akan tumbuh disini Begitu maksudnya Jadi Ini tidak 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 boleh Dipotong Seperti ini Kalau dipotong Seperti ini Contoh ya Saya akan potong Kalau potong Seperti ini Nah begitu Ini akan mati Jadi tidak akan tumbuh tunas Jadi Tidak boleh potong Terlalu pendek Nah Kalau seperti ini Contoh Ini Saya akan potong disini Saja Nah disini ya Saya akan potong disini Nah ini Jadi disisakan Seperti ini Jadi disini akan tumbuh tunas Nah disini Dan disini akan tumbuh tunas dia Gitu Nah tunas disinilah Sudah besar nanti Akan Tumbuh bunganya Gitu Oke Yang ini juga teman-teman Ini ruas-ruas disini Jadi setiap ruas Disini akan tumbuh Tunas baru Seperti itu Dan Sekarang saya akan lilitkan Nah cara melilikannya pun Tidak sembarangan Karena kalau kita sembarangan Melilitkan Khususnya anggur yang Muda Jadi dia akan Bentuk V Gitu Jadi akan Apa namanya Batang ini akan kemana-mana Melebar Jadi tidak Tidak pertumbuhannya Tidak bagus Gitu Pertumbuhan dari pohon ini Akan tidak bagus Jadi kita harus Pilih ranting yang Paling Di dalam dulu ya Di dalam disini Tapi karena ini Pohonnya sudah tua Jadi kita gak apa-apa Karena pohon ini Sekitar beberapa tahun lagi Akan diganti dengan yang baru Begitu Kalau pohon muda Kita perlu lakukan yang Sangat hati-hati sekali Tidak boleh sembarangan Rantingnya ini di rolling Yang tidak boleh Yang di luar Begini Jadi yang di rolling Dari dalam Begitu Rantingnya dipilih yang Paling dalam Supaya Tetap Pohonnya Tujuannya Supaya tetap Pohonnya itu Tegak lurus Begitu Tapi kali ini Yang seperti Katakan barusan Karena ini pohon sudah tua Jadi kita Yang mana saja Boleh kita rolling Asal Jangan Posisi rollingnya ini Rantingnya menyilang Begitu Jadi kalau menyilang itu Tidak bagus Oke Sekarang saya akan Praktikan Ini kebetulan Krimsem Rantingnya ini Sangat-sangat rapuh Teman-teman ya Harus hati-hati sekali Oke ini saya kita potong Sini Pertama Yang saya akan Lilitkan ini dulu Oke teman-teman Ini demi keamanan Jadi saya harus Menggunakan kacamata ya Kalau tidak gitu Nanti matanya Kena ranting Sangat berbahaya Oke Ini kebetulan ya Hari ini Mendung Teman-teman Suhunya Berapa derajat Sehari ini ya Hari ini 9 derajat ya Masih tidak begitu dingin ya Daripada kemarin Ada yang 2 derajat 3 derajat Begitu Jadi ini Saya akan Lilitkan yang ini dulu Ini Rollingannya Rantingnya harus dari dalam Di dalam kawat sini ya Tidak boleh di luar Kalau di luar Dia akan Bentuknya nanti Tidak lurus Begitu Jadi dia akan Apa namanya Seperti ini Nah dia akan keluar Seperti ini jadinya Jadi tidak Tegak lurus Begitu Nah ini Saya akan potong disini Nah ini Karena sudah rusak Teman-teman ya Ini pada saat pulling Ini ditarik Jadi ini patah Jadi ini tidak boleh Di rolling ya Dibuang Diganti Kita ambil yang ini Nah kita Lilitkan disini Ini cara Melilikkannya pun Harus hati-hati teman-teman ya Tidak boleh patah-patah Begitu Kalau patah Dia akan mati Tidak akan tumbuh Tunas baru Oke Nah ini untuk spare ya Untuk cadangan Jangan dipotong dulu Sebab kalau nanti dipotong Kalau disini kurang Tidak ada ranting lagi Jadi kurang dari 12 Jadi ini dibiarkan Disini Nanti terakhir dipotong Nah kita rolling dulu yang ini Kalau seandainya ini patah Kita akan rolling disini Rolling yang pakai ini Ini Dibersihkan jokinya Dibersihkan jokinya Ini patah sudah Oke Patah Tidak ada ranting Jadi saya akan ambil Ini mati ini Sudah kering Saya akan ambil dari sini Berapa menit Sudah Tiga-tiga menit Nah ini kita dapat satu Ya Karena tidak ada ranting lagi Jadi Kemungkiran Yang ini akan kurang Kalau kita dari sini Ini tarik kesini Tidak bisa Dia akan cross Begitu Jadi tidak bisa tarik disini Ini bagiannya yang disini Oke kita akan rolling Bagian sebelah sini lagi Nah ini teman-teman ya Yang sudah Yang sudah terpotong ini Jangan dihabiskan Karena ini untuk Tunas baru Jadi ini akan Tunas ini akan tumbuh besar nantinya Dan akan digunakan untuk rolling Untuk dililitkan Di tahun depan Begitu Jadi kita potong Satu bat saja Disisakan satu bat Ini namanya satu bat ya Ada yang dua bat Ada yang tiga bat Itu terserah Kita mau berapa bat Setiap pump Berbeda-beda Keinginan untuk Menisakan batnya ini Kalau disini kita Disisakan satu atau dua bat Juga boleh Nah ini sudah patah Ini memang Jenis anggur krimsem ini Sangat-sangat rapuh Teman-teman Berbeda dengan anggur yang lain Anggur yang Thompson Atau Sultana Sweet globe Itu tidak serapuh Ini Bahkan ini Kadang-kadang Di ujung-ujung Ranting ini Mati Banyak yang kering Mati Jadi itu tidak boleh Di rolling ya Tidak boleh dililitkan Oke Baru dua Sekarang ini Sekarang ini akan Saya rolling Lagi satu ini Memang kadang-kadang Kita tidak bisa Mendapatkan Rollingan Ranting Yang bisa di rolling Sampai dua belas ya Kadang-kadang Banyak yang patah Atau Pada saat pulling Itu Ditarik begitu Jadi semua patah Jadi bisa dapatkan Sebelas Atau Dua belas Can Saja Sebelas Atau Sepuluh Atau Sebelas Seharusnya Dua belas Tapi karena Banyak patah Nah ini teman-teman Ini terlalu tinggi ya Jadi lihat ini Ini dari Batangnya ini Ini kan tidak bisa Tumbuh tunas lagi Yang tumbuh tunas kan Di sini Di ruas-ruasnya Atau di batnya ini Jadi ini sudah Kayu Tidak bisa tumbuh Tunas Makanya Tidak Bisa di rolling Karena ini sudah Tinggi Jadi Jadi kalau yang Bagus yang ini Yang lebih rendah Karena Tunasnya akan tumbuh Dari sini Ini bisa digunakan Untuk rollingan Tahun depan Begitu Jadi nanti akan Di pruning di sini Di pruning di sini Dipotong di sini Nanti tumbuh di sini Ini yang akan digunakan Untuk generasi berikutnya Begitu Kalau ini Kalau kita lilit Atau kita rolling di sini Nanti akan Tumbuh tunas di sini Semakin tinggi nantinya Itu tidak Tidak bagus Untuk Pertumbuhan anggur itu sendiri Jadi harus Dipotong Memang Agak keras Sekali teman-teman Kita tarik Rolling seperti ini Tidak mudah Apalagi ini musim dingin Dimana Tangannya ini Sudah luar biasa Sakitnya Yang kita rolling ini Bukan satu pohon Jadi ini Ratusan pohon Kita rolling Satu harinya Bisa sampai 200 Sampai 350 Pohon Dalam satu hari Lama Dari proses Rolling ini Season rolling ini Tergantung 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 besar Kecilnya Kalau di tempat Kami ini Bisa sampai 2 bulan Karena Pumnya cukup Besar Nah mulai Rolling Mungkin ada yang Bertanya Teman-teman Mulai rollingnya Bulan berapa Jadi mulai rolling Biasanya Di Akhir Bulan Mei Atau awal Bulan Juni Jadi Harus sudah selesai Rolling itu Di bulan Awal Awal bulan Agustus Jadi Kenapa Seperti itu Karena Akhir bulan Agustus itu Tidak boleh Rolling lagi Karena Disini Tunasnya ini Sudah mulai Mau tumbuh Begitu ya Bakal tunas yang ada Di ruas-ruas Ini Sudah mulai Kelihatan Mau tumbuh Tapi kalau kita Pasakan rolling Akan merusak Dari tunas itu sendiri Jadi pertumbuhan Buah nanti Tidak bagus Kualitas buahnya Tidak bagus Begitu Jadi rolling itu Paling last Di Agustus Di bulan Agustus Awal Bulan Agustus Maksudnya Minggu pertama Bulan Agustus Itu harus Sudah selesai Sedangkan Bulan ini Baru Bulan Juli Jadi Masih ada Waktu Nah ini Teman-teman Tiga Sudah dapat Tiga Lilitan Tiga Can Oke Ini sudah Jadi ini sudah Tiga Di bawah Di atas Sudah Tiga Sudah Sudah Tiga Tinggal Sini Tiga Oke Ini Satu Jadi Tidak Bisa Jadi Kalau ditumpuk Disini Empat Tidak Boleh Karena Disini Maksimal Harus Tiga Kalau Empat Kebanyakan Kenapa Tidak Boleh Karena Kalau Empat Nanti Pertumbuhan Cabang-cabang Baru Terlalu Banyak Jadi Itu Akan Tidak Bagus Untuk Kualitas Buah Itu Sendiri Dan Itu Akan Banyak Ada Seperti Penyakit Milibug Yang Kutu-kutu Putih Itu Akan Banyak Seperti Itu Atau Nanti Pertumbuhan Buah Anggurnya Itu Tidak Maksimal Jadi Disarankan Untuk Tiga Ranting Saja Empat Tidak Boleh Jadi Seharusnya Seharusnya Kita Boleh Masukkan Disini Tapi Ini akan Cross Kalau Saya Paksakan Disini Masuk Ini akan Cross Tanah Kali Begitu Tidak Boleh Ini Kita Buang Saja Ini Boleh Apa Oke Jadi Jadi Ini Sudah Sudah Tidak Bisa Lagi Tidak Memungkinkan Lagi Kita Mau Taruh Kemana Disini Sudah Tiga Sudah Tiga Jadi Disini Posisinya Pun Sudah Tidak Memungkinkan Lagi Untuk Nyeberang Kesana Kekawat Yang Dibawah Jadi Kita Satu Saja Jadi Disini Jadi Berapa Ya Berapa Sepuluh 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 Ranting Nah Itu Seperti Saya Katakan Tadi Seharusnya 12 Jadi Kita Tidak Memungkinkan Untuk Membuat 12 Jadi Sepuluh Oke Kita Akan Ini Karena Karena Ada Apa Namanya Karena Kurang Kita Bisa 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 Diakalin Supaya Bisa Setidaknya Bisa 12 Ranting Kita Pindahkan Ini Kita Pindahkan Ini Nah Ini Tapi Hati-hati Karena Risikonya Ini Patah Kita Pindahkan Sini Kita Pindahkan Ini Boleh Disini Oke Disini Aja Kita Pindahkan Kita Pindahkan Disini Oke Boleh Kita Pindahkan Disini Ya Jadi Biar Biar 12 Kita Pindahkan Disini Ya Oke Terus Kita Nah Ini Patah Potong Ini Bisa Pindahkan Disini Atau Kita Rolling Disini Saja Jadi Ini Ini Kita Pindahkan Lagi Untuk Biar Dapat 12 Ya Nah Ini Kita Pindahkan Boleh Seperti Itu Ya Oke Jadi Ini Ini Rolling Disini Oke Jadi 12 Ya Tadi Ada Kesalahan Jadi Harusnya Aduh Patah Nah Ini Kita Pindahkan Ya Kita Pindahkan Kesini Ini Kita Pindahkan Kesini Kita Bisa Rubah Juga Ya Kadang Kadang Itulah Tidak Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Kita Harapkan Bisa Mencapai 12 Kita Harus Harus Rubah Rubah Dulu Ini Biar Bisa Memanfaatkan Ranting Yang Lain Sebab Ini Yang Kita Khawatirkan Ini Cross Teman Teman Nah Oke Seperti Ini Jadi Ini Kita Lilitkan Disini Lilitkan Disini Ya Oke Jadi Ini Tiga Sudah Tiga Yang Di Bawah Ya Jadi Ini Nah Ini Karena Sudah Hancur Seperti Tadi Yang Saya Bilang Ini Sudah Ditarik Oleh Orang Yang Puling Jadi Kita Lilitkan Yang Kecil Ini Boleh Tidak Ada Cara Lagi Seharusnya Yang Kecil Ini Tidak Boleh Di Rolling Ya Teman Terlalu Kecil Tapi Tidak Ada Pilihan Ya Ya Oke Jadi Ini Kita Buang Saja Oke Teman Teman Sekarang Kita Sudah Dapat 12 Can Atau 12 Ranting Disini Tiga Sudah Disini Di bawahnya Tiga Sudah Atas Tiga Jadi Ini Tiga Jadi 12 Seperti Ini Teman Teman Oke Semua Sudah Selesai Jadi Tinggal Kita Cek Yang Mana Yang Terlalu Panjang Dari Apa Namanya Yang Kita Sudah Potong Tadi Jadi Kita Kasih Dua Bat Saja Oke Sudah Selesai Satu Pohon Ini Nah Ini Teman Teman Yang Sudah Jadi Kemarin Saya Rolling Ini Sudah Jadi Semua Sudah Selesai Di Rolling Maksudnya Sampai Kedep Ke Belakang Sana Seperti Inilah Bentuknya Yang Sudah Di Rolling Nah Ini Lihat Teman Teman Ini Tidak Sampai 12 Ini 2 Ini 3 Ini 2 Lagi Tidak Sampai 12 Karena Itu Seperti Yang Saya Katakan Tadi Anggul Jenis Crimson Ini Memang Mudah Patah Tidak 0 Direkt0 Sampai Util Util Titak 1 Util 2 Util Util 2 Oke teman-teman Sekian dulu untuk video kali ini Kalau kalian suka dengan video ini Silahkan di Share sebanyak-banyaknya Like dan subscribe Oke salam sehat Salam sejahtera Sampai jumpa